Ini ya saudara proses pencarian empat nelayan yang hilang dalam kecelakaan maut di pantai Geladak, kecepatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulung Agung ini membuahkan hasil. Pada hari kedua pencarian, Basarnas Terenggalek menemukan keempat nelayan dalam kondisi meninggal dunia. Korban pertama yang ditemukan yaitu Hendi Purnomo. Jenazah Hendi langsung dibawa ke pelabuhan perikanan Nusantara Perigi Kabupaten Terenggalek, Rabu Siang. Setelah itu berturut-turut ditemukan tiga korban lainnya, antara lain Mukono, Kukustio, dan Suparni, yang dievakuasi oleh tim Basarnas bersama nelayan TNI dan Polri. Jenazah korban ditemukan sekitar 0,5 nautikal mil dari lokasi kecelakaan. Selanjutnya seluruh korban dibawa ke puskesmas Watulimo untuk proses identifikasi dan visum. Dengan ditemukannya keempat korban, maka operasi SAR resmi ditutup. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR, maka kami nyatakan visum. Kondisi korban? Untuk kondisi korban secara visual masih bisa dikenali. Jadi hasil visum luar dan pencocokan dengan pihak keluarga, Alhamdulillah keempat-empatnya identik dengan korban tenggelam yang selama ini kami lihat. Para korban merupakan kru dari dua perahu nelayan, Wilwo dan Axel, yang hancur tergulung gelombang tinggi di pantai Geladak Senin malam lalu. Total delapan kru nelayan tercebur ke laut dengan empat diantaranya berhasil menyelamatkan diri. Danus Kendro melaporkan dari Terenggale, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!